Bagaimana menariknya? Tidak, oke, yukahana. Syederalun belasan unit rumah di kawasan Desa Pulau Naling, Pesangan, sejak Kamis 17 Maret 2022 sore hingga Jumat 18 Maret 2022, masih tergenang banjir luapan akibat hujan deras mengguyur Kabupaten Birun. Selain kawasan perumahan, puluhan hektare sawah dan tambah ikut tergenang, sehingga warga mengalami kerugian besar. Amatan Serambi News.com Jumat 18 Maret 2022 sore, genangan air telah masuk ke dalam rumah warga dengan ketinggian mencapai 50 cm. Sementara ruas jalan di kawasan tersebut juga ikut tergenang dengan ketinggian air berkisar 30-40 cm. Namun kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih bisa melintas. Ruslan Abdul Ghani, anggota Tagana Birun, menginformasikan, Akibat banjir luapan, belasan warga terpaksa mengungsi kemenasa desa sejak Kamis 17 Maret 2022 malam hingga saat ini. Selain di Pulau Naling, banjir luapan juga merendam perumahan warga di belasan desa lainnya. Dari Birun, Yusmandin Idris, Serambi on TV.